Intro Oke kali ini kita mau nyaksiin tentang babi ngepet di suatu desa kita mau membuktikan apakah itu benar babi biasa atau babi ngepet kita tanya-tanya warga setempat yang udah ngambil babi itu oke mari gimana nih pak katanya bapak nemuin babi bisa dibilang ini adalah babi ngepet ya mohon buat ada di kampung mas seger gitu menemukan babi ngepetnya seuruh rumah dipayu kita nyetak itu nah komikeng ngepet mungu tegang di etak tegang di quinsit tegang di isal gitu jangkan telinga papi ngepet gitu jangkan ayah ngyanak gitu bu jadi gak boleh diperjual beli pet harusnya tidak boleh ditotong juga karena kan udah apa ya mitosnya ya kalau obi obi bilang mitosnya jadi babi ngepet ini kalau misalnya kita tunggu disini gak boleh dilakukan apalagi dipotong gitu maka posisinya kalau bisa kalian lihat babi babi biasa bukan babi ngepet ya sebenarnya apa sih yang ngebedain babi ngepet dengan babi biasa kalau babi kalau menurut saya sendiri yang pengatuan supernatural babi ngepet itu dia ada garis warna putih di kaki dan disini dia ada polos ya gak ada dia polos kayak gitu dan untuk luarnya pun ini dapat hari apa pak soalnya kan ada isu yang depok kemarin itu loh tentang babi ngepet makanya penasaran nih soalnya kan sama-sama nih warnanya hitam lagi iya warnanya gini ya iya benar warnanya gini juga kalau obi gak percaya apalagi di depok posisinya itu udah udah kota lah udah kota udah gak ada hutan kayak disini kalau disini cerita gitu masih sah-sahak jalan gak jadi masalah cuman kan kalau di depok itu oh istilah tapi disini juga obi berpikirnya ya karena untuk cinta babi biasa karena karaksennya dari emang posisi si babi ini dari kecil kelemahan babi disini oh di bagian pahanya di bagian paha disini jadi dia pengen yang saya oh iya benar babi biasa ini berarti berarti ini termasuk babi hutan ya iya babi hutan cuman mungkin karena kemarin tempat booming akhirnya orang nemu juga seperti tadi jamnya terus banyak dan sebelumnya orang-orang banyak kehilangan uang saya sih lebih kayak cocok logi ya jadi pas itu momennya di kampung kami anggar wah cuman iya mah pasti pengen punyuk babi ngepet, gue seseteng belan di pehan, belan di jual, belan kita nebus, baca warganya ini warganya dicimpin. Jadi kan mitosnya ya, kalau misalnya ini bener babi ngepet, biasanya kalau udah ketangkok, biasanya ada yang ada yang nebus ya, warganya gitu kan ya? Tertar, ini ngantosan, Takutnya gitu, kalau warga disini takutnya nggak mau eksekusi kesatunya, buat kelestarian keduanya, ya itu, takutnya ini benar-benar, ini yang dari lebih ngepet, takutnya ini orang. Tapi kalau lebih pribadi, ya kita bawa, tapi kita nanti bakal ambil, biarnya aja. Kalau pembuktiannya tuh bisa kaya apa sih untuk babi ngepet? Nanti kita mengalami potong. Oh kalau untuk babi ngepet dipotong baru bisa dibuktikan? Atau berubah wujud atau gimana? Biasanya berubah wujud. Kalau di ular, biasanya kalau opik dapat ular yang mistis lah, dapat ular yang ada penguninya. Kalau sekarang bilang ular ada penguninya, biasanya disipun 2-3 hari, nggak ada ilang. Kalau di babi nggak tahu. Biasanya dipakai mutri bayang. Kalian ini udah berapa hari, kan? Terus dilihat dari karakter aja, dia juga kayak karakter manusia jauh lah. Iya, kalau misalnya ibu jelma, dia pasti makan-makannya makanan orang malam. Intinya sebenarnya kalau dulu ya, dari beberapa surprise, si babi itu dulu buat kejahatan, Kak. Jadi dia dilepasin ke kampung, dan warga ngejar kampung dengan mitos babi ngepet. Akhirnya rumah-rumah kosong, si pelaku, dia masuk ke rumah warga. Oh, jadi cuma pengalihan aja ya. Tapi kita tidak tahu. Tapi saya lebih yakin babi biasa sih, ngobong gimana? Ya, lebih soal ngobong karakternya. Apalagi dengan kondisi kampung ini, alam babi masih ada. Iya, benar-benar. Ini kalau nggak 4-5 bulanan lah. 4-5 bulanan. Tapi masih baby banget ya. Ini untuk situasi alam seperti ini kampung ini emang ada, bang? Di sini dalam artian babi? Kalau di sini banyak-banyak ya, Pak ya? Kalau babi yang biasa banyak. Tapi kita ayuh babi biasa mah. Pas susah-susahan di Tewakna, tariknya mah. Ini yang ini dikepung deh. Jangan nanti gitu. Jadi karakternya emang bagus. Kalau kita lagi yang baru diantang, jadi karakternya bagus. Kejahat banget, juga bagus. Intinya karena ada rumor kita yang kemarin. Iya, iya, karena heboh ya. Iya. Tentang babi-investment. Tapi kita juga jangan terdokterin. Oke, ternyata ini adalah babi biasa. Babi hutan, bukan babi ngepet. Di tahun 2021 ini mungkin kita nggak pernah lihat ya. Babi ngepet yang sebenar-benarnya yang bisa berubah jadi orang. Tapi menurut Bayu dengan Alpik mengatakan ini benar-benar babi biasa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!